15 personel Babinsa Kodim 1207BS mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak. Pembekalan ini sangat penting, pasalnya Babinsa akan turun bersinergi langsung dengan masyarakat guna mendukung kegiatan TMMD ke-111 yang akan segera dilaksanakan. Bertempat di Pendopo Hotel Kapuas, Kelurahan Bemua Melayu Darat, Kejamatan Pontianak Selatan, Dinas Kesehatan Kota Pantianak melaksanakan pertemuan peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak. Tresor sekaligus memberikan pelatihan kepada petugas Babinsa dan Babinkam TIPMAS serta petugas kesehatan Rabu 2 Juni 2021. Hadir sebagai narasumber dan pemateri yakni Kepala Bidang P3PL, Pemberantasan, Pencegahan dan Penyihatan Lingkungan, Dadang Fitrajaya SKM, Babinsa dan Babinkam TIPMAS serta petugas kesehatan dari Puskesmas Pontianak Utara, Pontianak Selatan, Pontianak Barat dan Pontianak Kota sebagai peserta pelatihan. 15 personel Babinsa Kodim 1207BS mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan yang nantinya akan turun berinteraksi langsung dengan masyarakat guna proses percepatan penanggulangan COVID-19 dengan penguatan testing dan tracing sehingga lebih dini dapat menemukan kasus dan melakukan tindakan penanganan. Komandan Kodim 1207BS Jajang Kurniawan SIPMM mendukung penuh kegiatan ini untuk membantu kinerja Babinsa di lapangan. Dirinya berharap dengan dilakukan kegiatan ini sehingga para Babinsa dapat bekerja sama dengan para tenaga medis dalam menjalankan tugas ini yakni sebagai tracker dan vaksinator COVID-19. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada Babinsa yang nantinya akan turun berinteraksi langsung dengan masyarakat guna mendukung kegiatan TMMD ke-111 nantinya dengan penguatan testing dan tracing sehingga lebih dini dapat menemukan kasus dan melakukan tindakan. penanganan. Alhamdulillah hari ini Babinsa kami telah melaksanakan pelatihan aplikasi silaca sebagai tracer sehingga tentu saja berguna untuk diteruskan atau diajarkan kepada prajurit-prajurit yang tergabung ke dalam pasukan TMMD ke-111 nantinya. sehingga seluruh pasukan TMMD diharapkan bisa sebagai tracer utamanya untuk menekan pandemi COVID-19. Tim Liputan melaporkan terima kasih. terima kasih.